Hai setelah rata kemudian kita potong mengikuti tentu garis tadi caranya sepertinya dari posisi bagian sini kita pelokan kita sesuaikan biar halus sampai ke ujung posisi bagian tengah ini kemudian kita buka kurang lebihnya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan belajar bareng cara permak baju atasan untuk wanita ini ada atasan wanita modenya seperti ini tidak ada bentuknya kita akan permak dengan mengecilkan bagian badan dan membentuk bagian bawahnya nanti kita bentuk kita rupah modenya jangan seperti ini Oke kita langsung saja proses permak baju atasan wanita sebelum kita permak yang pertama kita balik dulu posisi di baju atasannya seperti ini kemudian kita akan mempermak bagian badan dan bagian lubang tangannya seperti ini kegerian kita akan remak kita akan ambil dari posisi bagian sini untuk posisi pengambilannya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kita akan ambil dua cm dari posisi di sini sebelah sini juga sama dua cm dari posisi bagian ketiak kemudian kita bentuk kerungan seperti ini kita akan kecilkan seperti ini ini terlalu gede untuk badannya terbentuk kerungan seperti ini untuk kerungan bisa kita sesuaikan ini kurang lebihnya menggunakan penggarisan yang lengkung seperti ini kita bisa sesuaikan seperti ini kita bentuk dua cm dari bagian rungan dari bagian ketiak sebelah sini ini 3 cm bagian sini juga sama kemudian dibentuk kerungan seperti ini untuk kerungan bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kemudian langkah yang selanjutnya kita jahit dulu untuk bagian sininya yang tertandai tadi kita jahit setelah kita jahit seperti ini kurang lebihnya di bagian sampingnya sebelah sini juga sudah dijahit kemudian kita potong kita kasih jarak satu cm dari posisi bagian jahitan seperti ini bagian sebelahnya juga sama kita potong nanti bagian sini kita operas nanti kita potong dulu seperti ini satu cm cerah-cerah potongannya kurang lebih seperti ini kemudian langkah yang selanjutnya kita balik untuk posisi bajunya kita akan membentuk posisi bagian bawah kita bentuk seperti ini kita buka kita luruskan setelah bagian bawahnya sudah lurus semua kita akan membentuk posisi bagian bawahnya caranya dari posisi bagian samping sebelah sini kita naikkan 10 cm kemudian kita bentuk kerungan untuk kerungan bisa disesuaikan seperti ini dari posisi bagian atas sambilnya seperti ini seperti ini kalau lebihnya ini kita sesuaikan lurung sampai posisi bagian sebelah sini kita perhalus untuk bagian garisnya setelah kira-kira sudah pas biar hasilnya sama caranya kita lipat seperti ini untuk posisi bagian bajunya untuk bagian ujungnya kita paskan bagian bawah kita ratakan seperti ini setelah rata kemudian kita potong mengikuti tentu garis tadi caranya seperti ini dari posisi bagian sini kita pelokkan nah kita sesuaikan biar halus sampai ke ujung posisi bagian tengah ini bagian sini biar pas tengahnya nah seperti ini kemudian kita buka kurang lebihnya seperti ini tinggal kita ratakan kemudian langkah yang selanjutnya kita operas dulu untuk bagian samping sebelah sini yang samping tadi yang kita jahit dan kita akan melipat bagian bawahnya oke kita kurang lebihnya seperti ini setelah kita operas ini untuk yang bagian sampingnya dan yang bagian bawahnya juga sudah di operas seperti ini kemudian langkah yang selanjutnya kita akan melipat bagian bawahnya oke kita lipat dulu untuk bagian sekarang kita tinggal proses melipat bagian bawah yang kita operas tadi ini posisi bagian luar untuk cara melipatnya caranya seperti ini ini kita balik seperti ini kemudian kita melipatnya dari posisi bagian dalam seperti ini ini sedikit saja bagian ujung kita masukkan karena ini ujung nah kemudian kita lipat seperti ini kemudian kita jahit jaraknya sekitar kira-kira satu cm bagian ini kita ratakan kita sesuaikan kita jahit dulu seperti ini caranya kita jahit terus untuk menjahitnya dari posisi bagian obras biar hasilnya rata seperti ini karena kita tidak menggunakan sepatu maka kita sesuaikan bentuknya seperti ini yang penting jangan ditarik untuk proses menjahitannya biar sesuai dengan cahitannya seperti ini kita paskan jangan ditarik untuk proses menjahitnya seperti ini ini kita sambil kita imbangi posisinya jaraknya kira-kira 1 cm atau 1,5 cm seperti ini pelan-pelan saja biar hasilnya rata seperti ini jangan ditarik untuk proses menjahitnya seperti ini posisinya untuk penjahit yang seperti ini kita sesuaikan seperti ini biar rata pelan-pelan saja seperti ini sampai ke bagian sebelah ujung sebelah sini nantinya seperti ini untuk hasil akhirnya ini untuk bagian bawahnya ini untuk bagian badannya sudah kelihatan kecil bagian bawahnya sudah berbeda bentuk kurang lebih seperti ini untuk cara permak baju atasan wanita dengan merubah model dan mengecilkan badan terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati